hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gua caling di Barney barisan alumni Malaka 23 official channel di sini gua datangin tempatnya anak hai lalu nih 2006 di di kafe nya jatiasi KVT ya nggak jauh lah dari komisen jatiasi gitu kan keluar tol jatiasi nah disini gua coba cari nasumber nih yang udah lama nih gua tunggu-tunggu dari basis kereta disini gua hadirkan dengan Bang Ambon Joe Ambon ya sama Bang Lapong ya Bang Lepong ya Lepong Lepong Oke siapa sebut dulu nih Bang Yo Ambon kepada temen-temen nih alumni nih Hai gua Assalamualaikum selamat siang semua yang menyaksikan YouTube dari Bang Caling ini gua nyampe kita persaudaraan alumni Malaka khususnya gua dari 2003 ini menyampaikan lewat YouTube ini Eh dong 2003 salam semuanya iya iya udah muncul berapa siap yang jauh mendekat yang dekat berapa Bang Lapong siapa-siapa dulu nih angkatan berapa jurusannya nama aslinya deh gitu gua Nupian biasa dipanggil Lapong Lapong ya gua basis Bekasi salam 2003 hehehe eh ngomong-ngomong satu jurus nih Bang Ambon sama Bang Ambon sama Bang Lapong satu basis satu basis satu jurusan nggak satu kelas ya kan oke pertama masuk sekolah nih Anny tanya dulu nih Bang bang Ambon-bang Ambon tau Malaka tuh dari mana ya Bang Anny pengen tau nih dulu-dulu deh ceritanya sejarahnya gua keluar SMP tuh begitu mau masuk ke STM sebenernya awalnya tuh masuk di budut sebenernya pengennya ya ya di pasar baru tapi karena kejauhan nggak jadi akhirnya dicari lah waktu itu kalau nggak salah lalu kan dapet info tuh dari ketangga ketangga gitu ya ada budut juga Bang di Pondok Kopi nah gua samperin ternyata oh iya jasa Budi Otomo ngalahkan oh gitu ya akhirnya gua masuk lah disitu hehehe yang dekat aja ya iya nah akhirnya yaudah gua masuk 2001 berarti 2001 ya 2001 iya 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 keluar 2003 2003 2003 2003 nah jaman NT masih ada penataran Pempat gak? itu berapa hari Bon penataran Pempat dulu dikenal kalau kita namanya Mos ya Mos ya Mos itu kalau nggak salah 4 hari 3 hari 4 hari oh di sebentar banget ya gua dulu sempet seminggu loh itu lah enggak nyampe seminggu lah ya 5 hari lah hampi jumat gitu ya oh 5 hari itu pake putih biru apa langsung abu aku dulu? masih putih biru masih putih biru masih putih biru iya masih putih biru iya masih ketahuan banget kita anak baru gitu kan putih biru itu masih ikutin Mos lah 5 hari seminggu lah gitu 2 hari seminggu lah ya belum kenal siapa itu? belum, belum kenal sama abang kelas apa nggak ada temen-temen sekolah lo dulu nggak ada? dekat rumah gitu nggak ada ya? nah pas disitu gua ketemu satu temen SMP dari SMP si Dhani tuh pas di kereta-kereta juga si Dhani pun SMP-nya iya nggak tanya gua ketemu satu nah ini temen SMP gua dari SMP gua satu si Dhani tuh oh si Dhani itu yaudahlah gua berdua tuh dari SMP gua disitu salam salam Dhani apa kabar dan? nah udah ketemu situ ya istilahnya gua disitu nggak ada bawaan gitu kan nggak ada bawaan kelas yang menang apa di SMP ya pribadi nggak ada bawaan ya iya 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 oh ceritanya jadi bang Amoni tau pengen masuk ke hudud ya udah cari hudud timun yang dekatan mesti gitu ketemu ada temen juga alhamdulillah nih satu SMP ya kan kita lanjut Lagang ini ngerti ini ini gua punya di titik di cakung ya terus ini harusnya di udah yaudih udah rataku melangkah ini Terima kasih. 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 Cakung nih, Cakung ya ketemulah disitu Waktu itu ketemu anak-anak Texas Oh lagi jaman lo tuh sebenernya ya Pong ya, lagi rame-rame Texas ya Pong ya Lagi rame-rame nya itu ya Lagi rame-rame sih waktu itu kita memang biasa aja ya Dalam kereta itu biasa aja Nah anak kelas 1-2 nih Anak kelas 1-2 ya Oh ngebuang nama, ngejual nama di Cakung Masih di dalam, sampai aja gitu Masih di dalam gitu Pas itu dia pada masuk tuh Anak Texas ya masuk ke dalam Dalam kereta masuk Ya mau gak mau kan Kita jabani dong Kita konyol duluan ya kan Kita balikin lagi Pas udah gitu Pas kita bengkau disitu Kena batu Kena batu lo 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 Pl Cong Masih di dalam Abis itu Kena batu lo Kena batu lo Kena batu lo Kena batu lo Dimanduin sama Willy, dia mundur Sira itu Makasih Wael Makasih Wael Makasih Wael Makasih banyak ya Wael Kalau enggak dia kena duluan Oh sorry Oh jadi Pijatanya Cf 61 ngeramein Cuma dibalikin lagi sama Texas Masuk ke dalam ya kan? Tapi jadikan di tempeta tuh Masih di Peron Berarti bentuknya enggak lama ya Bentar berarti Untung ada buah CR ya kan? Ada yang bawah saja Cuma ngakasih enggak berani kali ya Jadi waktu itu Cuma satu sih yang bawah Anak kelas satu juga Anak kelas satu kan Cuma gitu doang Gak boleh dimajuin lagi ya kan? Gak boleh sama Wael Oh iya Abis itu tuh Bahaya juga itu anak itu Gitu dan Ini cerita lo Pas tiga ya? Makanya Wah pokoknya Kesolitan anak STM itu Kesolitan Seberapapun yang ada Gak mundur Bon Cinta lo dong Bon Bicara Tektok Ini mungkin masih di jalur kelas 1 Kelas 2 Di jalur Cakung apa di Ponok Lopi apa di Bekasi Ada cerita yang Milip persis kayak Waeli gitu Nah Cinta gimana? Kalau kita menggunain Tektok-Tektok Ya gue sih enggak pernah tahu ya Temen gue tuh waktu 2003 yang punya Tektok Siapa? Siapa? Enggak maksud gue yang bentrok itu Tektok gitu Maksud gue ngaduh Bukannya Tekbal ya Kalau Tekbal mah diem-diem aja biasanya Gak tau baju sobek Gak tau baju sobek doang Gak tau baju sobek doang Kalau yang bentrok Yang bener-bener bentrok kayak Majapah itu Kebanyakan kita di jalan Oh di jalan? Itu dimana tuh? Itu tragedi yang Di wali kota Sama di Asem Kalau gak salah ya Masih inget Pong? Kalong sama anak lima dua Soalnya dulu kan kebaikan Anak-anak Bekasi tuh Kita ikut Kalau dulu ke lima dua Iseng-iseng ya Kayak segala lu lain ya Ikut ke Basis Madua Kadang kita kejati negara dulu Kadang mungkin Bosen kali ya Ada pun Bicaranya Bicaranya kisah Along ya Bicara Basis Kereta ya Nah di lu sendiri Di stasiun Abun di jalur Itu ada Di lu sendiri Di lu sama temen-temen lah Bicaranya Amal Lepong segala macem Ya Lepong tadi lu diceritakan Makanya Karena mungkin gak ada Amun Waktu itu ya posisi Waktu itu gua Dia cuma dua doang Waktu itu pasti dia berdua doang Yang enak Masa aku tuh Kalau lu berdua Pas gua itu Pas balik malem Pas balik malem 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 sama gua Yang lu ketangkep Mas Inis Oh iya Jadi gua itu gimana Gimana cipta nya Gimana cipta nya Itu kenangan banget Gua itu Tau nginep di Prodeo Jadi gimana Itu kisah lucu juga Jadi gimana Ada lucunya juga Ada sambi juga Ada uninya juga Jadi gimana Jadi ceritanya waktu itu Pas mau balik ya Pas mau balik gua Yang bawa Yang bawa Yang bawa Yang bawa sajem Kita doang nih Gua pas kebetulan Waktu itu bawa BR tuh emang Bener-bener panjang 2 meter Bener pedang 2 meter Hasil bikin lah Itu Bawa tuh Nah begitu bawa Gak tau kenapa Nah anak gua Suruh nongrung di Stasiun Stasiun mana Stasiun mana Stasiun monokopi Nah stasiun monokopi Begitu kereta dateng nih Bumbun di atas Biasa rival kita tubuh Ya Sember Ya kan Tuh Ada Randong Tuh 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 Mancing Yaudah Itu ada gembelnya juga Gendelnya ada juga tubuh Pokoknya kayak air dah Tubuh di atas Ya kan Mancing-mancing Sudah naik Begitu gua ngeluarin DR Panjang banget gua mau naik tuh Nah sampe sekarang gua belum tau nih Siapa yang narik gua Tuhan gitu Gua udah mau naik Ditarik gitu ditahan Ditarik gitu ditahan Gua mau naik Gak tau itu Gua kayak sabut Atau lain di atas Kenapa Enggak Ditarik ke bawah Gitu ditarik ke bawah Gua nginteng Ditarik ke bawah Orang-orang Gua udah kira disitu gua Gak kenal lah gitu Gua ngasih kode kan Anak-anak lain Nonton juga Enggak ngomong Gua lihat Gua cabut kan lu pada Kalo gak korang Mungkin gua doang Gua yakin Ya besok kan bisa urut gua keluar Lu gak sempet keluar gitu Lu gak sempet cabut Dipegang banget Gak sempet cabut Anak ngedeng backup tuh Jadi waktunya itu Yang Sajam itu gua maafkan tuh Masih tak ada yang Gitu 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 kan gue yang bawa cuma berdua nih masih masuk, gue langsung campur jadi maksudnya gue bisa lolos gitu gue lolos dia yang ketakit kok tapi lo posisi berapa orang? banyak-banyak juga kayaknya lebih deh, yang megang BR tuh lebih yang gue megang gak keluarin dulu cuma karena gue ke panci gue di turun naik ke atas, gue naikin ke atas bang mau ngajak gue bawa BR aja panca, gue naikin ke atas cuma gue baru ada yang megaw gue nah itu sampe sekarang gue gak tau anak malapak besar apa yang megang gue gue udah naikin kendela, gue udah ngebelantungan udah nyabut-nyabutin yang di atas ditarik gue turun, di megangin badan gue tapi itu bisa aja gue ngelawan karena kan anak-anak banyak sebenernya cuma kalo gue tebas nih, orang ya kan selera urusan panjang udah gue pasrah aja yang penting gue yang tergap satu aja kalo banyak yang tergap urusan sekolah bisa tau karena posisinya peron itu bicara kan lo rapet ini jadi peronnya ketutup terus itu ada kereta anak-anak juga mau gimana mau keluar juga susah ya posisinya mau gak mau ya sebenarnya saya harus melawan sih kalo bisa rival di atas ya udah kita lawan cuman kan lo ketangkep pada mau kabur gimana nih walau celah-celah ini ada peronnya kan emang pas penumpang banyak juga banyak juga pada tahun kan iya nah ini lo pas ketangkep udah besoknya puluhan ya gue sempet tangkep dia manin di pos dihubungin posi cakung gue sempet dibawa tuh ke posi cakung terus iya langsung main posi cakung udah bokap gue dateng ya antara gue keras ya kan dari seberang bokap gue emang suruh dititipin biar ngerasain ini anaknya penjara kayak gimana ya kan bener gak dikeluarin dulu sama bokap gue lah iya sama bokap gue tuh dia titipin aja 2 hari sih tuh biar tau biar lah gue ngerasain deh kan hotel prodeo kayak gimana padahal gue belum sempet ngeberi ya siahat juga ya dimasuk prodeo juga cuma 2 hari lah pulang lah pelajar maaf ya sebenernya sih besok aja juga bisa kekuang bener ya jadi kan bokap gue kerang udah biar ngerasain dulu deh tapi kalau gue bilang bon jangan ngerasain seperti itu akhirnya lu udah mulai gak macem-macem lagi atau makin jadi lebih gila hahaha itu sengaja bokap gue sengaja bikin gila lagi ya gitu ya oh gila sorry maksud gue ya itu kalau pada UUB seperti itu jadi banyak nih temen-temen yang udah kena bukannya kapok jadi makin makin serem lagi anak-anak gitu kan jadi makin berani melawan lagi gitu kan oh jadi itu kisah lo ya jadi itu kisah lo ya ada lagi gak Pong di Ambon di Ambon di Dua nih kita yang mana lagi Pong yang di Fensi 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 yang dikenal ciri khas lah mulanya kalau gue bilang Ambon nih Lampung nih jadi ya ya banyak tau banyak tau tau kita lah gitu kalau orangnya tuh ya Lampung sih ini Ambon jadi dicirin banget mau dicirin lu pernah? gue kena gini juga dulu waktu itu anak kelas 1 gue juga tuh pas kelas 3 kelas 1 geng Naldo kali mana anak kelas 1 gue tuh itu 24 berarti ya 24 di geng Naldo geng Naldo kali doyok doyok tuh jadi cepetan kita balik sekolah oke apa kasih nih anak-anak kelas 1 nih wih nyagar ya nyagar apa nyari ripal? nyari ripal oke gue pikir nyagar ya kan udah gitu ketemu lah tuh sama anak STM lain ya waktu itu anak STM lain tuh kedua sama anak kelas 1 gue tuh ketemu di dalam mereka gitu anak kelas 1 itu manggil gue tentunya gue di belakang ya anak-anak kelas 1 aja kan pada jalan kalau gue bentuk di jatah waktu itu poong ada nih poong ada anaknya nih ada nih gue ke depan kan jadi anak-anak itu dikertelin 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 nah itu besokannya nama gue tuh yang dicariin jadinya pas santai bilang poong ada nih poong ya lah poong ada poong waktu itu teksas teksas lagi aja nah pas lofi besokan mungkin dia balik atau jadi dia ya emang dicakun ikut kandang dia kan jadi setiap treta dateng cariin lapung mana nih sambil boboin ya nih gue sejam nih nah gue kemana nih nah abis itu disitulah nama gue bilang padahal gue gak ngapeng-ngapin hehehe gue nama salah lo ya kan gue nama lo ya kan lo kelas tiga aja sama kayak gue gue padahal kita gue gak mau jual nama tapi ritual tau aja gitu masalah cali kemana nih kan gitu padahal gue gak jual nama gitu gue biasanya anak-anak satu gue manggil dua jadinya dikenalnya disitu pas besokannya ya itu mana lapungnya atau gitu kan tapi anak-anak bicara dibalikin anak-anak bicara kereta itu gimana itu juga sering berjalan kayak gini kayak gini kan kayak gini kan gak balik ya 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 itu setiap di stasiun pasti kita ini pasti di bentuk soalnya emang satu jalan sih ada yang kejadian emang kalau di jaman kelas 1 atau kelas 2 secara teksa sendiri secara bentuk di catung 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 jadi waktu itu kejadian pas di catung ya jadi mungkin pas terangkat hegun jadi ada yang kenal ada yang kenal Jadi dia tuh besokan ya gitu, jadi dia operasi. Di Cakung itu rajin. Jadi karena dibetak, karena dihubungin, karena versinya sama-sama dikit tadi dia. Cuman pas banyak, lo bendokin juga kadang-kadang ya sama-sama banyak gitu. Jadi dia ya dendam itu, jadi dia setiap kita balik itu ya pasti dihubungin sama dia. Tapi bicara ini kalau dibantain, misalkan speksas ada di Jalan Cakung, di kereta, itu tipukan atau adubarang? Iya kalau yang hidupnya kita bisa kos 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 kos. Makin kopel-kopel, pakai berber. Kalau tipukan gak mungkin ya, karena situ pasti dihubungin sama orang selesai Cakungnya ya kan. Kalau kita dulu pokoknya lalu tes sampai Sintabung, untuk mengevalveksas itu. Gimana caranya kita tahan di pintu ya. Oh gitu? Ya sampai dia masuk. Kalau misalkan dia kita udah pentrok, kita tahan di pintu dia mundur, kita keluar. Pokoknya jangan sampai kita satu komando aja, jangan sampai dia masuk aja. Jadi posisi gitu lu masuk, ayo sini lu masuk gitu. Sampai nunggu berapa menit tuh mau jalan lagi kereta? Itu gak lama sih. Itu gak lama ya? Lama. Palingnya cuma. 3 menit ya? Ada 2 menit kali ya? 5 menit lagi. Padang sering kereta masuk ditahan. Kereta dari luar kota Mas Guru pada kita jalan. Oh dia bikin lama tuh. Lama itu yang seru. Itu kalau bentuknya lama gitu kan. Lama di Peron tuh. Oh di Peron ya kan. Pokoknya jadinya boleh jangan sampai masuk. Kalau dia mundur yaudah kita yang keluar gitu. Oh gitu. Tapi lu keluar, bicaranya keluar semua gitu kan. Karena kereta akan jalan gitu kan. Beda kan kalau basis kan. Kalau dipates kan lu bisa nahan dulu. Tuh bisnya kan. Kalau kereta lu gak bisa nahan. Ya kan. Kereta bunyi tutup malam ya. Betul. Jalan lagi ya. Jalan lagi ya kan gitu. Ya kalau mau turun semua ya kan. Kalau enggak ya udah gak usah turun gitu kan. Bicaranya gitu. Beda ya kalau sama bis-bis. Kalau bis masih jutaan ya. Ada cerita lagi nih. Boj. Kira-kira. Kelas tiga nih. Kelas tiga atau kelas dua. Terus sekarang kelas dua. Yang pensi itu kita kelas tiga ya. Ya. Regedi pensi di HS tuh. Itu rival kita korut sama Jekwon. Karena Jekwon juga. Kita gak rival ya. Kalau untuk yang basis lokasinya kita fan. Cuma kalau bicara korut sama Jekwon ini kan. Ngorong jadi satu. Gitu kan. Kita gak tahu. Nah terjadi itu waktu ada pensi di HS Agung. Itu kita gak banyak. Itu ya. Cuma sekitar ada berapa sih. 10 atau 20 orang lagi. Ini pensi mau ke korut ya. Pensi di HS Agung. Sekolah di HS Agung. Tepat sekolah menang itu ya bro. Itu ada yang ada pensi ya. Ya. Anak-anak jalan deket dong dari sekolah bro. Jadi ya. Kita pertama berangkatnya kita gak jalan tuh bang. Gak jalan. Ya. Kita naik kantot tuk tuk tuk. Cuma ternyata kita mau santai. Kita mau bantuan luar. Ya. Cuma. Setelah kita pulang-pulang jalan. Nah. Kita pulang jalan. Jadi itu melewati meniga. Memang lagi pas bubaran. Pas belokan gitu ya. Iya. Yang dari HS Agung kan belok ke kanan ya. Kalau bantuan ya kan. Nah. Itu pas lagi rame. Lagi pas bubaran mereka tuh rame. Eh. Kuat. Mubut. Di badan omgur bareng. Ya setelah sih kita nyantai aja. Kita mau balik gitu kan. Sekolah ini ya sih. Sekolah 20-an lah gak banyak tuh jalan. Jalan. Jalan gitu. Begitu kita jalan emang ada yang mancing dari sananya gitu kan. Udah dimancing. Ya anak-anak taat-taat-taat. Gue karena udah haram nih aku udah udah dijalan. Jadi kantot tawin ya kan. Gimana sih ya. Ya udah gue bilang. Gak usah cuma komando lagi ya kan. Udah gue komandain 1,2,3. Udah langsung aja. Brrrr. Oh. Balikin. Ya. Yang sadis yang di warteg tuh. Pas tanggul bantuan ada warteg tuh. Nah disitu tuh. Amin. Kalau ada yang ingat. Yang di warteg sampe masuk-masuk ke dapur. Dapet daging semua. Bejol. Dudung. 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 Dudung 20 Semerarta. Dudung. Dudung. Dudung 52. Oh Bejol 52 apa kabar. Terus. Sama Willy. Willy ada. Willy ada. Willy ada. Eh si Tommy ada gak di luar auditor? Oh. Tommy ngada ya. Game meal paling ya. Game meal ngada. Game kangen juga. Terus. habis itu terus pembayakan nanti mau ke jalan, ke duartep siapa yang ngebagiin itu? anak-anak? yang ngebagiin itu dua benzo, dudung pokoknya nandain semua deh ya mandi merah semua pokoknya ke duartep ke bagian semua sampai lari ke dapur-dapur berantakan semua ke duartep itu gue inget aja itu lagi wacan lagi lewat ya? iya, udah gitu yang lewat yang batu-batu itu batu-batu itu semua batunya semua masing-masing udah megaknya ber-ber-ber semua udah siap semua udah sekalian tata itu habis itu masuk-masuk ke... lu masuk ke dera juga? banyak pas bubaran pas juga udah, gak kesempatan ya kan? yang sebagian masuk ke dalem masih bagiannya ada yang melihat nih diwartek banyak nih pada nongkrong nah itu aja jadi kenal yang gak lari ya? yang lari kenal udah itu ke bagiannya serut ke larian mantel ya makanya jangan salahin ya kan? padahal kalau kita di... biasa aja gitu ya kuat yaudah kalau lu mau nyoba kita malah ke korutnya kita limpa kalau ketemu pasti tapi bicara gak halusius bicara intanya ya kalau mau serius dari situ lu lu acak-acakan ya gak perlu nunggu di pancing-pancing ya kan? bicaranya ya... ya gimana lah buat olahraga doang kan? olahraga doang kalau korut kita ya maaf-maaf ya gak terlalu lah kita kan berambisi berambisi yaudah oke, jadi itu kesan di pensi ya di wanakobi ya? itu yang lagi dibicaranya ya caranya emang kita kelas ya kita kelas ada yang ketemu kelas yang berat gak? kira-kira poh lawan rivalnya selain Texas Texas kalau menurut lu gimana? rival berat gak sih? enggak juga terlalu kegiatan sih? Texas enggak juga sih enggak juga terlalu enggak berat juga masih bisa di cover ya? bisa di cover jadi anak-anak yang ada korban korban jarang ada ya? korban jarang ada kan anak-anak? korban jarang kalau untuk anak-anak kita jarang nah saat lu ngalong nih pas 2x3 poh poh ada cerita gak? kita berhubung apa di 152 penyuian jatung eh apa wali kota gimana nih? pedati 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 ini cerita ini waktu itu jadi tuh waktu kan karena pas gue tuh ambon tuh ambon jani jadi gue kerasa waktu itu dia pasti dia diajak lah main ke pedati oh terus nah terus ketemu 152 disitu anak BM1 berarti itu BM1 52 ada dulu ada 52 ada 58 melayu 52 melayu ya jaman gue memang rival itu berat itu berat itu berat bro berat bro melayu nah lu bisa ngerasain tuh ya kan antara bicara BM melayu yang gue pernah ngerasain juga 58 nah 58 ya lu perbedanya jauh ya jauh banget yang gue bilang ini triski macintre kalau disitu enak tuh jauh-jauh tuh gede kan oh iya dong mirip kanan berarti itu itu pedati pas di depan kapu sebutan tulang kebunan nas apa di penas di penas oh di penas iya jadi kita pas waktu itu mau ikut 9A tuh di depan ini jalan itu di arah dari mana bu 58 itu yang dari Malang apa apa yang dari 52 itu yang pokoknya kita ketemunya dia kesini kita mau masuk tol tuh disitu yang deket pedati itu ya itu namanya kembro iya gitu lah disitu temulah disitu disitu dia tau kalau lu malah kok kan kita sawutan gitu kan sawutan gitu jadilah di situ waktu itu banyak yang kena juga dari dia banyak yang kena kita juga banyak yang kena waktu itu kamu nyanyi kena tuh kamu nyanyi kenapa kamu bajing siapa dulu bajing ya jadi pas waktu itu kita di sana dia kita menggat mobil tuh di jalan menggat mobil di jalan kita minta tolong itu sepat rumah sakit itu cuma si bajing aja tuh yang di bawah tuh yang hambun waktu itu dia gak mau bajing kelas 3 ya waktu itu kelas 3 ya kelas 1 oh waktu itu masih kelas 1 ya kelas 1 kelas 1 dibawa ke pedati tuh iya iya sama lo bod itu kok gak salah depan butan luar ya kampus ya iya pokoknya deket-deket situ lah pokoknya itu kita di ajak jalan-jalan di situ ya ngerasain lima dom lain lah waktu itu aja iya nah pas abis itu kan bajing udah dibawa tuh bajing dibawa pas akhir kenabun kenabun juga nih silahkan kepalanya 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 abis itu gue bersihin nih kepalanya pake air es tuh kasih kopi itu udah gitu itu lucunya nah si Ambon ini kan kita bawa ke ini ke bidan iya kita bawa ke bidan ini kena bacong di bawahnya ke bidan kan di bawahnya yang yang deket aja kan itu kan ketolongan pertama ketolongan pertama bawa ke bidan pas tadi ini patah ini patah nih jadi bengkok gitu kan patah nih kata yang jahitnya aduh ini mas ini kepala patuh nah pasti udah gitu nah ini mas di tukar dulu punya apa kalau punya gitu kan ya mungkin dia thanksin juga ya sama anak-anak gitu kan bisa gitu kan copot ya copot lah baru nyambung tuh nyambung tuh bisa dijahit itu kepalanya itu kejadian lucu lucunya gitu dia kebagi tapi dibawa ke bidan iya kebagi tapi jebol maksudnya gini punya jimat tapi jebol gitu kan tapi bisa itu ada isian juga itu itu BR-nya ada isian juga ada isian juga ya lucunya gitu gak ditopurin ke bidan jadi tapi jebol ya hahaha tapi bisa dijahit di bidan wah jadi pengoknya bro pas mau pake udah hahaha oke oke itu balik malem itu balik malem gitu ya tapi itu Bekasinya banyak juga waktu itu banyak juga ya ini kelas 1 versi Bekasi banyak ya tapi kelas 3 juga banyak itu ya ada banyak juga esrek esrek ada esrek ada ya iya esrek juga ada basis emang dia bahas sana 48 48 ucuk juga sih kalau diingat anak lucu ya kenapa lagi tapi bohnya itu bidang kenapa lagi oke 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 kalau bicara ngalong lu di lima dua berapa kali buat sama lapong berarti lu sering tendeman doang berdua di lima dua berapa kali ngalong padang gue bareng sama dia padang gue suka sendiri ya tapi siapa isi lima dua lima dua tuh ikonnya dulu ya benjol welly nah yang gue percaya yang gue tau ikonnya itu sebagai penggeraknya benjol sama welly itu kalau yang lain sih memang ikon gue akuin lima dua oke lah memang untuk kakak ini bagus lah gue sempat tapi lu ngerasain ga bentrokan yang musuh-musuh titik-titik ya lu ngerasain ga itu di wali kontak nah asem asem itu tempat-tempat cek-ceks juga musuhnya waktu itu sama BM kalau di wali kontak ketemunya sama BM tuh nah itu gimana cipanya tuh lu ngerasain gimana tuh di Gangbuna masih masih kenceng juga di Gangbuna di jaman lu pak masih masih kenceng ya masih kenceng ya masih di jaman nyompong apa masih ada belum masih ada ya belum masih ada ya belum masih ada udah ada berburu ke basis lain dengan rival yang agar lebih keras sedikit jadi kalau rival yang biasa udah dicuek aja ya kan iya iya ya udah disitu pas bentrok di wali kontak kita pertama pas dulu belum ada play-offer ya belum ada belum ada play-offer 2 belum ada belum ada 2 masih 2 itu bentrokan pas lewati pindang gunak tidak ada kalau cukup itu nuruni akhirnya halot halot sampai ke wali kontak halot itu maju mundur dorong lagi dorong lagi dorong lagi itu tak tok tok itu aja udah ada yang tenang kalau masalah ada ya pas waktu itu ada ini juga tuh ya mas pakai melotok tuh itu zaman yang ada melotok itu kan jaman jaman datang juga itu tapi lu ada juga tuh saksi juga waktu itu tetep kita ikut nggak pada pas waktu misalnya belum ada Ada yang kebesokannya, kebesokannya kan baru kita ngelong Berarti? Nah, kalau di Gocapnum, Bon? Gocapnum? Gocapnum nih Pernah ngelong Gocapnum sama anak gocapnum? Kalau anak gocapnum tuh sering hanya gue Bintunya ngikutnya ke bentrokat tuh di Pelabuhan Mau Godong gak? Godong, Basit Bajay, Penyok Bajay, Penyok Bajay, Penyok, Gocapnum nih Belum ada, gue kata mau Gocapnum ya Kalau Godong sih udah ada Kalau Godong sih udah ada Ada cerita di Pelabuhan Dulu bentroknya tuh yang terparah Yang pernah ada anak gocapnum Yang pernah ada anak gocapnum Itu bener-bener kita ribut bener-bener Ribut bentrok Ya, itu bener-bener Keras itu bener-bener Itu bener-bener Misalnya pas ini di belakang Kita maju di belakang Kita maju di belakang Kita maju lagi Nah, bisa nyampe pisangan Pangkalan Guaran ada gak dulu jaman lo? Eh, ngasih ikut di Gocapnum? Guaran, Guaran Pangkalan Guaran sama Mungkin sampai mentok pisangan gitu Pisangan tuh sasiun Jadi gara Pernah gak? Gara itu di upok-gitu Kita kebanyakan di 52 Cakung ya? Oh, udah dicering lo ngalong disana ya? Nah, 4-7 4-7, 4-7 4 itu lu berikut gak? Lu basisa sedikit juga sih ya? Basisa sedikit, 4-7 lebih masuk ke Contoh ke Gocapnum Ya, jadi Gimana? Lo bas 3 tuh Kan 4-7, 4-7 Gimana? Lu ada Halo ke 4-7 gak? Kalau 4-7 Enggak kita ya Di Jepang kita cuma main Kemen aja sih Betul kalau dulu ada Jalur-jalur Gang Remaja PLN gitu Gak pernah tau Tapi temen-temen tau Siapa aja di sana 4-7 Kalau di 4-7 Yang sekarang di 4-7 ini belum ada Kalau di 4-7 itu ada Bule Bule PLN Bule PLN Ya, walaupun veteran Tapi gue masih nyari lule Ada Jopi Jopi, Ojon, Dodi Nah itu anak 4-7 semua Sekarang gue belum dapet nih Nah, 4-7 Yuk kita rampartin balesan nih 2003 Bersama temen-temen nih Iya kan? Gue Capnumnya juga gue belum dapet nih Capnumnya ya belum dapet ya Kenyok, pajai, peyang Daun Itu aja Daun Si peyang Nah, Bon Kelas 3, Bon Ada lulus-lulusan Gajian di Bukasi gak? Ya kita Kelas 3, kelas 3 Kalau lulusan-lulusan Waktu itu kita pake ini, Bon Pake motor tuh Waktu itu Main Ketempatnya pikot juga waktu itu ya Pas ke lulusan Oh iya Abis itu Ya kumpul-kumpul ya begitu sih Namanya anak esternya ya Kumpul-kumpul ya Ketemunya Kokipan gitu kan Oh iya Kita diajak tuh waktu itu ke ini Ke apa? Kemakaman apa tuh? Kondoklapa Kondoklapa disitu ya Nah itu top 2 Koben-koben Koben ke kelapa Temen gue namanya pikot Kurang ajar bener sih Gue mabok di kuburan Gue bawa ke kuburan di Bopon Sengon Jadi kalo udah Enggap amun Udah tinggal dihitung aja kan disitu ya Hidur di kuburan di Bopon Sengon aja Bener-bener ikot emang Udah emang Ikot pintara Istilahnya Lopong Sering di 5-2 Di Go Capnum Tapi jarang ya di Go Capnum ya? Untuk Ngilu Ngalong jarang ya? Jarang Gitu-gitu aja sih Cuma main-main aja Gak main-main doang Gitu Kalimalang Kalimalang Pernah ngasain yang Jauh-jauh gak? Mungkin Ngalong dimana gitu Kue bakasi Gitu Ada cerita lagi ya Pak? Kira-kira Pasti gak Kalo pas tiga Kita Kalimalang udah gak pernah ya Soalnya 9A udah mati Yang Bajing udah lulus ya Iya Bajing udah lulus ya 9A udah Tapi pernah ikut tim history Bajing dari Bicaranya lo Ngalong sama dia kan pasti Ananto ngambilnya dari Perumpung ya 9A nya Apa dari 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 Kodim Oh dari Kodim Ya berarti jadi negara Lo pernah ngikut? Ada history gak tuh? Dibawa Bajing sampai ke Ke lovely Bicara kan Jalan ini Bulak Timur ya Bulak-Tapal ya Bulak-Tapal ya Ada cerita lalu Gitu Pas dia kena aja gitu Waktu itu Oh pas itu dua Ya Waktu selain itu Pas itu Pas dia kena Udah sih gak pernah gini lagi Kesalahnya itu Kesalahnya itu Beberapa kali kita mikut tuh Gak pernah penyok-penyok bah gitu Nah dari situ kita dikarit lagi ke berkasi Karena kan ada kan ada dulu kan di sebelah anak bukasinya gitu kan di peletanya aja udah gue ditarik lagi ke peletanya tuh sama anak-anak peletanya kayak Inay tuh terus Abel ya Abel, Inay, Abel sama Inay ya? yaa, sekarang juga belum ketemu lagi tuh, Abel sama Inay, Abel juga belum ketemu nih yaa, sekarang saya udah enak lah abel ya, diangkatan 21 ya eh 2000 ya? eh 21 ya nah gue suka dulu lagi cerita yang lain yang bagus pengepong ya sekarang sih udah kayak gini tuh ya udah tua begini lupa banget ya ya itu cuma masa-masa kita sekolah Di sekolah ada kisah lucu ya? Depan sekolah atau di sekolah? Bond? SD? Ya paling itu Yang kisah lucunya kita punya temen satu yang memang PA orang gila Namanya Muhammad Tafuan Nah itu panggilannya OG Jadi kita praktek Dulu kan ada mobil Casis Mobil casisnya doang sama mesin Karena jaman dulu emang kita lengkap kalau praktek gitu Di sekolah itu Bukan mobil, casis gitu Kita praktek hidup tuh mobil Itu kita bawa bang keluar Oh ya di lapangan sekolah itu ya? Di muter-muter gitu Di lapangan aja Dibawa keluar bener Dibawa ke jalan Itu mobil praktek ya? Dibawa ke jalan Buruk balik masuk lagi Burunya sampe nyari Ini dibawa kemana? Dibawa ke jalan Itu otomat di biaya diri ya? Wah gila Mumpat tuh orang gila Mumpat tuh orang gila semua Tapi emang seru ya Kalau masih lo sekolah STM Itu praktek langsung mobilnya Kalau jaman gue mobilnya itu Masih widget sama kinjang kotak doyok Kalau gue dulu Tapi mungkin lo Istilahnya sudah bagus lah ya kan? Bahan prakteknya ya Ya itulah Malaka Kalau praktek lengkap lah Walaupun bicaranya ya sekolahnya luar biasa kan? Oke Nah Bong Ada tesan gak di sekolahnya? Ya kesannya sih Gue masuk ke STM Yang gak ngeselnya gue punya teman-teman soli Jadi Nah itu Dari zaman sekolah Sampai sekarang 20 tahun yang lalu Jadi Wah kesulitannya itu Teman-teman Teman-teman Masih ingin ya Jadi Jadi Kisah masa lalu Kita bisa mau kembali Kalau gak ada kisah masa lalu Kita bisa mau kembali Kalau gak ada kisah masa lalu Kisah masa lalu Kisah masa lalu Gak kulupakan ya Boleh Sampe Wah bohongnya Tiga tahun Teman-teman solid itu Ya di STM Kalau di SMA Ya paling bokeh Nah Macam lalu ya Nah Nah Tapi selama lo sekolah Gak ada yang kena ya Murni-murni aja ya Itu kesan-kesan lo ya Wong di Malaka ya Kelas 1 sampai kelas 3 ya Nah, pesan nih Wong Buat para alumni atau buat para generasi sekarang nih Wong Yang para alumni yang dia memang gak pernah bertemu yuk Angkatan guru seberapa, angkatan guru seberapa Pesan-pesan nih buat teman alumni dan yang masih sekolah ya Buat kakak kelas gua ya makasih banget udah natar gua kan Ya lu natar gua juga kan buat kesolitan kita juga kan Ya maksudnya, jadi kita tuh sama temen tuh bener solid Jadi kayak kita tuh rasanya, kalau dia di jalur gitu Bantu kita, bantu makeup gitu Ya gua sih ambil intinya aja ya, kayak kita disuruh makan cabai gitu Gua gak ngambil segi negatifnya, kita ambil positifnya aja nih Kita dikasih cabai, nah itu bisa ketahuan tuh pancaling Itu cabai mau dimakan sendiri, mau dibagi-bagi nih Tapi kalau yang dimakan sendiri nih ketawa tuh Wah dia gak mau nyakitin temennya nih Udah biar gua aja yang makan, biar gua yang sakit Tapi kan orang beda-beda orang cari Kita ada yang beda dari segi cabai itu tuh Jadi ada yang kita ambil, kita makan sedikit dikasih temennya Dikasih temennya, kalau itu kan ya kita bisa nilai sendiri lah Ada juga dikasih cabai, tapi dia, oh gua makan aja ya Gua gak mau nyakitin temen gua, biar gua aja Kita ngambil positifnya disitu Terus, bentuk mental juga ya Bentuk mental kita nih, kesulitan kita Nah kayak buat adek-adean gua Ya, sekarang ya belajar-belajar aja ya Jangan beri masa dulu aja Masa lalu, masa lalu udah Jangan bentuk barang, gimana macem ya gandris Dan gua pesen juga sama lu, sama adek-adean gua nih Ya kebersamaan itu penting sih Kayak kita kumpul-kumpul, angkat-angkatan lu Habis itu bisa gabung ke angkatan yang tua-tuanya kan Ya itu bentuk ini juga sih, silahkia kan Silahkia, 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 lintas angkatan Iya, iya, betul Nah jangan lupa juga itu kan Kita udah ngebentuk nih Kayak setiap angkatan ada Bentuknya harus nih Iya, betul Nah tanggal 16 kan mau ada itu nih Itu, acara ya Itu dimana itu Bang Dali? Itu di sekolahan ya Nanti kalau misalnya itu silahkan aja Datang sekolahan Gak usah bayar Datang sekolahan gratis Istilahnya udah ada yang ngusin Itu kebuka buat semuanya Buat umum Dari 88 sampai 2022 Udah kebuka umum Kita dapat informasi dari Ikatan wadahnya Kikam Jadi Apalagi Itu kapan tuh Bang Caling? Kapan? Itu tanggal 16 ya Tanggal 16 ya Tanggal 16 Bulan ini Bulan ini Jam 3 sore Ya jam 3 sore Nah Bu gue deh ya Karena kita ngambil kontennya Bu gue deh Mas lagi puasa ya Puasa-puasa konten Ada pesan lagi Bu narkoba No narkoba No tawuran ya Cukup lah ya kan? Malah kok udah besar lah Gak perlu lagi lo Ngakak-ngak tawanya Ya kan Gue udah tau semua Ya kan Masuk alunin lo ini yang 2003 ya Masih anget-anget ya kan 70 tahun gak ketemu Dua terangnya Nah Cukuplah Yang tawuran ini Nah Bu Ngambun Kesan di sekolah nih Bu Ngambun Buat nintip pribadi Sampai dengan sekarang nih Pesan-pesan gue ya Pesan gue ya Pesan gue ya Pesan gue selama sekolah itu Banyak suka dukanya Iya Ya tadi Salah satunya ya Kita kebersamaan ya Dari 2003 Sampai sekarang ini Udah 20 tahun Tapi sekarang ini Dengan kebentuknya Angkatan 2003 ini Menambah Silaturahmi Silaturahmi Mengenang masa kita Gitu kan Di tahun 2003 Jadi kesannya tuh Gue tuh masih banyak Temen-temen gue Gitu di sekolah Dan mereka juga Masih inget gue Gitu Kita masih saling inget Gitu loh Jadi kesannya kebersamaan kita Waktu sekolah 20 tahun yang lalu tuh Sekarang tuh bangkit lagi Gitu Rasa oh ini temen gue Ini sedara gue semua Gitu Di jalan Duka-duka kita ditatar bareng-bareng Ya kan Banyak lah kesannya itu Itu pelajaran gimana yang lu dapet Nah Itu tadi ya Awas naik mobil Nah Mobil mati bisa hidup Pokoknya mobil mati di Malaka bisa hidup Gimana caranya bisa hidup Biarpun bautnya satu ketinggalan Hidup tuh mobil Gitu Gitu Hebatnya Malaka tuh Gitu Oke kesannya gue bangga lah di Malaka Gue pernah ngerasain 3 tahun di Malaka Gue alumni Malaka Gue bangga Angkatan 2003 khususnya Oke Oke Kalau alumni 2003 Rapat ganggasan Temeneng 2003 Pengurusnya udah 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 ngurusin nih Wadah-wadahnya Iya kan Udah ada bang ya Wadah 2003 ya Untuk angkatan 2003 Enggak Sekarang sudah ada Yang pengurusnya ada Kebetulan Gue Ambon Basis kereta Gue ditunjuk sebagai ketua Ketua Angkatan 2003 bang Iya Jadi gue bertanggung jawab Untuk angkatan 2003 Dan semua pengurus-pengurusnya Pumasnya Setiap basis 52 42 Barat harta Moro kopi Sudah ada Cuma gue masih sayang nih Untuk Gocap 6 Ya untuk Gocap 6 Kaya temen-temen gue Peyang Bajay Penyok, dan masih banyak yang Mungkin gue agak lupa gitu Tapi kalau muka gue kenal Gue gak akan ngupain lo semua Terus 47 ada bule Bule PLN Gue masih nyari lo Jopi Terus Ozon, Dodi Dan masih ada lagi lah beberapa Mungkin gue lupa, tapi gue inget lah Sama kalian semua, gue pengen Kalau kalian nonton ini nih Ayo dong Merapat, gue pengen kalian Bagi kisah cerita lagi ya 2003 udah ada sekarang Udah ada angkatan 2003 Dan gue yang akan mengakomodit semua Gue sebagai ketua di angkatan 2003 Ini Jiwa Solidaritas, loyalitas tinggi Yang udah dibentuk dari Awal dia, mos Sampai sekarang dia tua bro Masih mau ngurusin Padahal dia punya anak juga Ngurusin juga ya kan Oke Oke Pesan nih Pesan yang tadi Udah ya Teman-teman Buat angkatan mudanya Yang masih sekolah Gitu loh Yang ada Taurah Apa ada Nankoba ya kan Yang masih sekolah lah Ada di kita Tuh pesan gue untuk Hade-hade yang milenial ya Bisa dibilang Sekarang kalian itu milenial Masuk ke tahun milenial ya Udah lah Gak usah terlalu memikirkan Tauran Apalagi namanya Drugs, narkoba Ya lu semua jauh Karena masanya ini Udah berbeda banget Masa lu semua milenial sekarang ini Berbeda dengan masa Angkatan gue di 2003 Sekarang udah masa teknologi Lu lebih lah Berdalam teknologi untuk masa depan Mau milenial lu semua Karena kalau bicara narkoba Di angkatan gue juga Ada orang juga yang Serematik juga Tiga orang Sidi juga gue Itu soik gue juga Di jalur ya Karena memang lulus Sekolah Dari sekolah sampai lulus Karena narkoba Ya kita sampai sekarang Gak ketemu Mungkin temen-temen juga ada Ada juga Ada juga Ada-ada yang gue juga Sampai narkoba lah Kalau bisa jangan Jadi siapa sih Nanti lo udah tua Gak ketemu temen-temen lo lagi Gitu kan Ya gue sama abun Masih ketemu ya kan Mungkin kalau abun Masih dulu ngikutin temennya Gak ketemu Apapunin juga-juga Gitu kan Ya sekarang itu Dan stop tawaran Oke Itu aja Gitu ya abun Oke Gak ada lagi Pong Sip ya Cerita dari Basis kereta Angkatan 2003 Dengan Bang Jo Ambon Sama Bang Lepong Sekian Salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Stop Tawaran Dua Tiga Dua Selamat pagi ya